Kalau kalian butuh akun timbunan game yang banyak, murah, dan aman, langsung aja ke Rintana Gameshop V2 Disini menyediakan berbagai macam game seperti OPPR, Kenshin Impact, dan masih banyak lagi guys Jadi gak usah ragu lagi, langsung ke Rintana Gameshop V2 Linknya gue taruh deskripsi Balik lagi di game One Piece Bonsirous Iya kali ini gue bakal bikin medal trio Kaido ya Soalnya Kaidonya udah ada sih Dan medal Kaido ini cocok banget buat Big Mom Soalnya kan Big Mom selain Defender buat Runner juga kan Nah, medal ini cocok banget ketika Big Mom jadi Runner Dia bakal Rintas cooldown skill 1 8% Kalau Big Mom cabut bendera Ya kan, gigih banget kan Dikombol sama Kaido yang lain Udah, udah kayak Defender cooldown skill 1 Mantep banget Oke, mari kita bikin cuy Mari kita craft ya Gak usah medal warna ya, kelamaan Kalau nunggu medal warna, gue harus nunggu 3 season ya Gak usah, gak apa-apa Makanya cuy, orang bikin medal warna, ngapain dah meribetkan diri ya Ini aja, langsung dipakai Kalau gue nunggu medal warna, itu nunggu 3 season ya Oke, ini sekalian buat kalian yang pengen bikin medal yang bagus ya Atau mungkin apa, medal bintang 9 ya Oke, nice Tapi ini nanti kayaknya gak bisa Apa, attacknya gak bisa Defnya gak bisa 70% Kayaknya cuma 58% Ada 8 ya Cuma 58% Defnya Soalnya, gue gak ada 18% lagi Gue nanti Masih pakai yang 16% Eh, 14% ya Oke, yang pertama Kita colokkan Kita colokkan Def ya Karena kan queen kan Kalau gak salah Def ya Ini juga harus gue colok Def ya Oke, sorry-sorry Udah ketemu Udah ketemu ya Oke, ini Defender ya Yuk, kita colok yuk Bang, bagusan mana kira-kira Trio Kaido Atau pakai queen Sama Siapa satunya? Gulp, apa? Sama Black Maria ya Kalau butuh cooldown ya Tergantung Butuh cooldown banget Atau enggak ya Oke, ini attack Ini Def ya Yuk, nice Oke, saatnya kita gajah medal Masa ampas ya Oke, 12% Astaga, astaga Retrie Sampai 18% Iya, harus gini Nah, nice Oke, udah 18, 18 Oke, confirm Nah, satunya Gue pakai 14% Soalnya Enggak punya Iya, sih Ya, pokoknya gitulah ya Kalau kalian butuh cooldown banget Ya, mending queen Atau Black Maria Tapi, kalau gak terlalu butuh cooldown Pakai Kaido ini aja Ada Ridas Damage Sama tambahan Damage Gue bisa sih pakai Paramesia Tapi, sayang cuy Paramesianya Pengen gue kumpulin Sama Paramesia Jadi, disini gue bakal pakai Nah, Charlotte Family Karena paling medal ini cuma buat si Big Mom doang Oke, kita transfer Nah, oke Udah jadi guys Nah Oke, itu ya Mantap ya Oke Ya, itu paling nanti Defnya Ngurang dikit lah Tapi, enak sih Lo dapet boost capture Lo dapet boost capture Lo dapet Ridas Damage lagi Dapet tambahan Damage lagi Ya, enak banget Oke, kemudian kita ke edit party Kemudian tinggal diganti Queennya Nah Trio Kaido Buat Big Mom Bagus banget Dia dapet boost capture Dia dapet Ridas Damage Dia dapet tambahan Damage Nah, yang tadi gue bilang Sorry ya Mending mana bang Queen atau Ini bang Ya, kalau lo butuh cooldown banget ya Kayak contohnya cooldown ini Ya, mending pakai Queen aja Atau mungkin si Siapa namanya Si Black Maria Buat skill satunya Soalnya kan Kalau pakai ini Gue gak dapet boost capture Jadi, buat Big Mom Kurang ya Tapi, kalau gue pakai medal ini Nah, gue dapet tambahan boost capture Ketika Big Mom jadi runner Enak banget Makanya jujik ini Medal udah kayak Buat Big Mom Oke Hila ngurang Ngurangnya jauh banget sih Oh, salah Astaga Pantes ya Perasaan depth gue Banyak ada Pantes sih Ternyata Salah Nah Nah Beda tipis kan Beda 2% doang Guys Nah, ya kan Beda berapa ini? 40-an ya Beda 2% doang Tapi, gue dapet Boost capture Gue dapet Ridas Damage tambahan Ya Ini nanti Kalau keluar lagi 18% ya Tinggal gue ganti 18% ya Yang penting Rapi dulu guys Yang penting Rapi dulu aja Oke, let's go Mari kita coba ya Trio Kaido Kira-kira bakal OP banget gak sih? Let's go Oke, kita dapet Mapsan Dora Oh, harusnya sih Gue cabut beneranya Bisa cepet ya Oke, ada Kaido Let's go Kaido Sini lu Lawan gua lu Alot banget bos Nih ya sih Alot banget coy Ini tinggal kita Gebuk-gebukin Harusnya sih Isi ya Kaido Oke, liat cuy Trio Kaido Akhirnya Boost capture Serius Gue dari Dari pertama Pakai tuh Boost capture-nya Cukup lama Soalnya mau gua ganti Luffy Oni Agak sayang Bentar lagi Pasti keluar Kaido Soalnya Jadi, mending gua Nunggu Kaido sekalian Dan akhirnya keluar Kaido Oke, mana ini Kaido Kaido-nya Gak mau lompat Ini gua-gua tungguin sih Lah, ini dia Ayo lu Sini lu Tapi emang agak merepotkan sih Ketika gua kena block capture Makasih anakku Ayo, ayo Gua kena slow Asem banget Gua juga dapet tambahan damage Ya, lumayan Gua juga dapet tambahan damage Dari tag-nya Tambahan damage-nya jadi 10% Redash damage-nya jadi 10% Yang mulanya cuma 7 Tapi gua lebih butuh boost capture-nya Gua lebih butuh boost capture-nya Jadi, kalau ngotot-ngototan cabut bendera Itu bisa cepat cabut bederanya Gak kayak pas pake queen Oke, gua kasihin bendera Mungkin-mungkin mau ngetes Mungkin bang, gua mau ngetes cuy aku mau tes medal ya cepet cepet gak ya buat nyicil-nyicil ya diar ah diem lu ah lumayan guys lumayan cepet ya nyicilnya ya lu ya kan lumayan lu tapi tetap susah soalnya bingom juga ngisi bendera ya ah makasih udah jadi runner makasih udah gak diisi bendera kok lebih suka tuh kalau dia jadi runner ya bendera nya gak diisi soalnya ayo bang terus bang ini mana tim gue ya B2 ya ayo cicil-cicil gue lebih seneng kalau dia jadi runner gak diisi bendera nya yah ada ada AKINU guys AKINU nya ganggu doang dah iya cuy gue lagi ngetes padahal kalau gue cicil-cicil bisa gak kira-kira ya tapi yaudah sih ya bang cabut beri lagi bang oke oroby kena yaudah gak apa-apa sih harusnya masih bisa dicabut itu ayo oroby cabut oroby nice oke saatnya lah malah udah dicabut ternyata ya oh 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 luar kesetrum kalian gak boleh dicabut iya cuy iya cuy iya cuy wah 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 tambahan demengnya lumayan ketambahan demengnya lumayan ketambahan 3% iya cuy makanya cuy gua gak bikin medal dulu gua nungguin kaido kaido yang baru aja soalnya udah firasat bakal keluar lagi musim ekstrim soalnya iya cuy ini OP banget semulanya cuma dapet 7 sekarang tambah 3% ini pun juga sama belum lagi kita dapet boost capture oke kita lanjut next match kita lanjut next match let's go oke kita dapet map alapasta banyak sense oke let's go gak apa-apa santai pos udah ada boost capture nih udah ada boost capture nih harusnya bisa kalau dulu emak gua tuh kendala cabut beneranya cukup lama soalnya boost capture nya cuma 14% boost capture penting guys buat runner ya cuma kan masanya kan pinhome ini lebih ke defender jadi dia fokusnya jelas defender nya bukan runner nya tapi karena semenjak ada medal kaido gua rasa udah tertutupi defender rasa runner pake medal itu oke pang isiin pang oke nice dapet aku didorong-dorong hmm kenal lu beneranya udah penuh santai ayo lu eh kurang ajar aja pervaidot coy ayo lu ayo lu oke balik lagi nah inilah enaknya medal kaido skill 1 nya cepet kalau kalian pake medal kaido di runner atau attacker mati duluan iya juga buru mati karakternya oke dev dulu bro ooo luar mau tikau oke gak apa-apa aman gak sakit oke aman sakit tapi gila gila udah gak masuk akal medal nya iya juga enak banget sih dapat tambah di dash damage ngeri ngeri ya emang selain big mom nya emang yang OP ya tapi ditambah medal OP tambah tambah menyebalkan ya tambah susah mati big mom nya oke kita lanjut next match ya kita lanjut next match let's go gak ngeri sih pake trio kaido kalau kalian pengen top up murah dan terpercaya langsung aja ke kyanus torges disini menyediakan berbagai macam game seperti OP BR Captain Tsubasa dan masih banyak lagi ya dan disini juga banyak banget promonya jadi gak usah khawatir ya langsung aja cek linknya di deskripsi guys oke lanjut next match isinya sang semua ini mana ju kaido kayaknya pada kehabisan itu ya kehabisan kristal kuning ya sama kayak gue ju gak ada yang pake kaido mungkin nanti ketika gue udah ada kristal kuning bakal gue pake balik oke yuk soalnya emang naikin levelnya tuh susah ya udah gacha susah naikin level susah ya ngaslin banget dah pokoknya oke yuk sebenernya gue sih pengennya pengen gue colok ke black maria aja yang nambah def ya cuma ya udahlah ya iya cuy yang penting cari yang gue pake medalnya bagus biar bisa gendong aduh ini relate ngapain dah udah cabut bendera satu gak dapet bendera selanjutnya oke nice pink mom yuk gue tolongin yuk yah dia mati guys ayo lo minggir minggir aduh aduh sakit bro hmm kena lo eh kok gak kena sih yah gue yang mati nih oke mas aman mas seman mas seman wah satu itu ah susah sama wah kurang acar dia ada backup ternyata gue kira matinya bareng gue kira matinya bareng wah sambil gebu-gebu ternyata enggak eh ayo dong tim gue gimana sih aduh juga gak beres sih yang attacker cari bendera yang runner malah ngekil-ngekil yang bener kocak yuk kamu cari bendera yuk boost capture 20% boss boost capture gue gede nih aduh 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 ini mana sih timnya oh iya gitu kek oke kebal-kebal-kebal ah kena lo oke sip ayo sini kau roger kau ngaku-ngaku raja bajalaut ya yah geli-geli cer oke udah diisi bendera nya nah yang penting bendera nya udah diisi guys baru kita pindah ke runner gitu kayaknya cabut bendera lagi cepet nyabut bendera nya ya duar kena kalian ayo go isi yuk caput bendera lagi pak waduh menduk menduk se duar yuk sini yuk duk cekin sini bro kok mau isi bendera belakang bro oke gak masalah gak sakit ya yaudah bendera belakang udah diisi aman 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 eh 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 ngapain kau ngapain kau gila sakit banget coy oh no ya ini mana sih kok gak ada yang kecil wah asli tim timnya gak peres kenapa gak ada yang kecil coba woy yang bener aja woy gila itu stack berapa damage itu sekali lompat mati loh soalnya emang ignore dash damage soalnya emang ignore dash damage lihat cuy ini skor apa 3000 2000 emang punggung big mom terlalu berat buat gendong ya punggungnya terlalu berat oke kita last match ya ini skor apa coba 3000 astaga astaga oke dapat map ala basta akhirnya kita ketemu Kaido ya please tolong Kaido nya jangan asal lompat ya kalau kalian lihat live gue kemarin ya Kaido nya tuh asal lompat ngeselin banget ya padahal depan bendera itu udah ada apa tinggal dicabut beneranya tapi dia malah milih ke bendera lain ya ini juga ngeselin banget sih semoga yang ini oke level 100 harusnya gigit dong harusnya Kaido level 100 gigit dong kita percayakan ke Kaido lu cabut bendera pertama gak apa-apa tuh ya skill 1 nya biar langsung cooldown kalau mau gak apa-apa kalau relax mau kalau relax yang tadi kurang ajar ya cabut bendera 1 apain coba kalau Kaido ada alasannya soalnya dia butuh ridash cooldown nya oke santai isi bendera dulu aja wuuu langsung lompat dia eh tapi terus gak bisa kalau ke Kaido tuh Kaido tuh gak ada ignore apa dia dia imun soalnya gak bisa di block HP nya ya tapi kalau kebingung malah bisa banget aduh kurang ajar gue gak bisa ngedodge hmm alah haa ngacelin banget dah diar mati kau gila di damage gue lumayan ya padahal di fighter padahal gak gue kasih attack loh medalnya medalnya gak gue kasih attack ya di 58 di nah biar cepet dong mom cepet isi 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 nah nice ayo gue temenin biar cepet misinya misinya cepet banget jadi dua bendera wah pahaya ini pahaya ini dilompatin siang mati lagi ntar ya Ya kalau ada yang backup sih gak apa-apa Biasanya gak ada yang backup Jadi kayak gue mati sia-sia Oke nice Ah mati nih Oke aman Sorry boss Buat kebal boss Untung Skill 2 nya gak cooldown Mamam Hampir aja kecolong Nice Aman boss Yang penting kalian bisa memanfaatkan Aduh mampus ambil sajen dia Bro bro Depan bro Ngumpet bentar juga Gue mau ngumpet bentar Iya malah mati Udah di belakang terus Mati pula Wey Wey curang woy Oke nice Iya sih curang Curang banget sih Ayo Kaido Tunjukkan skill 1mu Kaido Tunjukkan Ya gue pakein aja lah Ayo sih Gue soalnya lagi quest elemen biru ya Eh Kaido Ya yaudahlah ya Oke sih 3 pelirang Mantap mantap Dev Dev Kaido Lompat Kaido Udah lompat ya dia ya Kok gak lompat ya Ya yaudahlah ya Oke Jadi itu quest ya Untuk medal trio Kaido Ini worth it banget Trio Kaido ya Trio Kaido itu worth it banget Buat si Big Mom Soalnya ini ada Medal cabut bendera Kalau buat divider lain Gimana bang Kalau kalian Ya Kalau kalian Apa namanya Lebih butuh cooldown Daripada Reduce damage Mending kalian Pake King Atau Sasaki King kan skill 2 Sasaki Atau si Black Maria Event itu Cooldown skill 1 Kalau kalian lebih butuh itu Daripada Reduce damage Pake itu aja Tapi kalau Big Mom Udah jelas Butuh ini Soalnya dia butuh Cabut bendera Kalau divider lain Itu gak terlalu butuh Cabut bendera Kan cuma divider Tapi kalau Big Mom Kan bisa jadi runner Jadi ya Untuk Big Mom Itu lebih bagus Pake ini Tapi yang lain Ya Mending pake cooldown skill 2 Atau cooldown skill 1 Sesuai kebutuhan ya Iya Jadi Jadi gak harus Pake trio Ya gak harus Pake trio Mending medal lain aja Gak apa-apa Kalau emang lebih butuh Cooldown Oke Itu aja mungkin video gue Kali ini ya Menurut kalian Trio Kaido Bagus atau gak Buat karakter Slide divider Komen aja di bawah Yang jelas sih Pendapat gue Lebih ke Big Mom aja sih Kalau buat Zephyr Zephyr kan butuh skill 1 Kan gue Mending pake Black Maria Atau Sasaki Kaido biru Kaido biru Gue lebih pilih Queen Karena skill 2 Butuh banget Jadi sesuai Kebutuhan aja Tapi kalau Big Mom Gue lebih pilih Saya pake Trio Kaido Karena emang Itu OP banget Buat Big Mom Oke Itu aja mungkin video gue Kali ini Makasih yang udah nonton Yang belum subscribe Bro Agar gue makin semakin video Sampai ketemu di next video Ada Ada Dari tadi timnya Ngeselin ya Perasaan ya Set T Raum Terima kasih telah menonton!